Kalo di Solo tuh kan ada rel kereta dalam kota lho. Jalan langsung semuanya loh. Selamat Riyad. Selamat Riyad. Nah aku tuh, bahanku tuh masuk, didalemi. Cok, ternyanyo kayo? Tapa? Aku nih bodimu kayo, ternyanyo, ternyanyo, terus cok! Pinggil dong! Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dhani. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngetes double fondo wheelset baru yang aku pakai. Jadi kemarin aku baru bikin video unboxingnya. Manis banget, simple banget, dan enteng banget. Nah sekarang aku penasaran nih apakah wheelset ini beneran enak buat dipakai atau sekedar gimmick belaka. Nah ini aku bakal double fondo, tepatnya Semarang Solo 200 Km. 200 Km. Nah ini dia wheelsetnya. Ceng ceng. Udah terpasang, udah manis. Sekarang tinggal kita tes besok pagi. Let's go! Tonton sampai selesai. Aku ketemu. Pernahiru kaget cok, aku cok aku benter banget cok aku biasa cok, gue yang lemah berarti beda, ini kita menjel kembali cok duur cok biasa weh, lemah ya lemah weh, laksanam man, kamu naik long ride sok pegel gak bu, yuk pegel, menajak-najak menajak sepulnya sakit ketoknya kedauan setemu kedauan ini tuh, aku yang mau ketoknya kedauan ya, 1 cm lah paling ujimu ketoknya kedauan karena aku tanya, nek long ride apa najak-najak, pegel gak nah, teman-teman salah satu tanda kalau kita gak deindasi adalah, masih bisa pipis, dan pipisnya warnanya tuh gak orang bener apalagi kalau orang ride gini minumnya tetep diajar terus nah, terus ketika check point itu pipis wah, itu enak banget lega coy, dan aman dari dehydrasi check point 1 teman-teman sampai di Indomaret, Bawen seperti biasa, 40 kg dari rumah kita minum, makan pisang sedikit isi bidon, terus langsung ajar kita langsung ke Boyolaling let's go wow, cukup cepet nih teman-teman jam 7.15 udah masuk perbatasan salah 3 kita bakal lewatin kota aja lewat jalan lingkar buat ngiri tenaga teman-teman kalau udah di salah 3 teman-teman, asiknya tuh jalanannya udah gak terlalu ramai gak kayak di mana Ungaran sama di Bawen gendian bosku apa? gendian gendian yang harap anginnya bener aduh ini aku di belakangnya Amanda dulu aduh adem banget anginnya kenceng hari ini coy these days ain't going out this girl thing is coming to the ground don't think i wanna stop it now cause baby our love is gonna burn it down burn it down so i 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 oke teman-teman kita sampai di Boyolali jam setengah 9 patung kuda foto-foto dulu ini mau minum susu tapi ini malah tuku susu nasional halo aku tuh senangnya tuh susu murni nasional pak ini susu murni Boyolali ini ya enak sih murni aku senangnya sih susu murni nasional juga susu murni nasional kan juga susunya suka Boyolali iya kita mau ke Mujur dulu teman-teman Bojo udah nunggu di sana bosan foto dipatung katanya pas 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 oke sudah sampai John Tulu Mujur Tulu Mujur susu sapi nasi lemak aduh tapi rame waduh kita berhenti dulu makan dulu minum dulu let's go eh checkpoint kedua tapi tempat makan pertama kita tuh Bojoku leh leh aku sengdikon mocah di sini selalu pesen nasi lemak kalau aku kalau Bojoku selalu pesen nasi kuning sama susu ini kita lagi nunggu makanannya dateng ini juga enak ya nih kalau ini nanti buat sangu buat sangu kita habis ini mau perjalanan ke Solo makan dulu nah suhu ini pertama kali kesini gimana rasanya gue suka Boyolali gue suka Boyolali joss turunannya seru anginnya 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 buah anter temen lho orang ngarep genten khusus nasiku dua warna kuning sama putih kalau bisa nasi merah dia nasi merah merah putih adanya kuning lho mam yuk yuk mam 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 oke teman-teman ini kita mau jalan dari sur ke arah Solo ini udah jam 9.20 semoga nggak terlalu panas ya let's go Boyolali Solo ini udah turun terus at the end ya 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 itu kalau kita kanan ke arah Jogja teman-teman Kartosuro Jogja kalau kita lurus ini ke arah Solo jalannya mulai padat tapi yang jelas panas nih udah jam 9.45 wah lumayan pasti gosong nih nanti pulang dan guys aku baru tahu kalau di Solo ada flyover coy serius ini kita ngelewatin kayak jalan layang dulu tuh perasaan nggak ada jadi trekking ke Solo tuh belum ada dan ini panas banget kita ke arah kota dulu cari landmark buat foto let's go ini kita eh kita sudah sampai di Solo mau makan sate kambing tapi aku mau beli es degan dulu ya teman-teman ini kita tempat 109 kilo sampai di Jogja eh sampai di Solo cuman ini berhenti makan lagi tadi Boyolali makan terus dimakan lagi kita ada di sate kambing Mas Marty ya ini di sini di sini ditemenin sama orang Solo ini masakannya di sini ditemenin sama orang Solo ini masakannya warung sate kambing jalan yoso di Piro ini sate kambing biasa ini sate kambing biasa ya ini sate bukan buntel ya bukan ini daging ini gajeng ini gajeng sate ini gede-gede jalan gede-gede jalan kita masuk cuci tangan dan ini menunya yang sudah dimasakkan pakai foto minggir sik ya 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 Ju rasanya Ju aku menyesal aku menerima tantanganmu ya as degan terenak ternyata ngelondori ada banget itu Ju beli pikir beli ngomong gaya dong oh ya ini kenalin dulu ini orang Solo asli namanya silahkan dipromosiin sekalian nah itu ya Alvin dari Nox Apparel Instagramnya Nox Apparel ini tulis di sini nanti ditulis di sini apa tuh Nox Apparel tuh itu official resellernya S&P Sports untuk Jawa Tengah nah ini perasaan B-Sports bisa beli di Nox Apparel Nox Underscore Apparel terus aku tak tulis terimakasih udah menyempatkan waktunya sama-sama ya hahaha bayangnya mau medun medunnya di rojoknya kalau ada jalan di jalanin wakil 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 di jalanin wakil wakil di jalanin wakil wakil di jalanin wakil tapi gak asa dipingkir wakil rasa bingung saya masih bisa ditonggat seminggu wakil kake ngomong ini sekelas jenggup ya wakil di jalanin wakil wakil di jalanin wakil ditantang wakil di jalanin wakil ditantang wakil di jalanin wakil sayangnya gak gak kamera bro hahaha wakil di jalanin wakil sampai jalanin wakil sampai jumpa sampai jumpa yuk sampai foto-foto kesehatan kalau di Solo itu aku jalannya gak terlalu apal dan gak arti ada destinasi apa lagi di Solo jadi ini kayaknya langsung pulang nih ini ada rumah sakit Muhammadiyah Surakarta ini tuh soalnya kita lewat Solo Solo itu ada jalan kereta api di tengah-tengah jalan terus? masuk ke jalanin kereta api tapi penyokmu pecah Ju apa yang bengkok ini lu Ju? apa ya? penyok oh gak apa-apa penyok bukti tempat kamu gak apa-apa kulit mungkin loh merah kakiku tuh jo kakinya merah gak apa-apa gak apa-apa loh cuma ketoknya tangannya segera apa? yang jagaini sepeda orang anak sepeda orang anak sepeda kayaknya gitu kalian lewatinya harus miling kalian lewatinya harus miling temen-temen temen-temen ini panasnya hari ini luar biasa terus ternyata tuh karena merembet bisa lift up bisa kena asapnya tuh wak gila tambah terus liat perutku terus perutnya bujo tuh upgrade temen-temen gila nih banget ke Jon coknya mau liat bukain tanganku gak cu tidak usah dipakai kaki mulai kakinya gak apa-apa lu memang tak tujuin loh tangannya buka gak bisa narik gak bisa sirkuit bolali Boyolali asli coy Solo ke Boyolali dah kalau kamu lewatnya jam 12 siang perih perih panas trafiknya rame wah gila deh sayang lah udah di Boyolali lagi 133 km berarti kurang 80 km wow banyak banget nih kilometernya nanti i don't know what you want let's have a bit of fun till i don't fall my love if you feel like i do right now don't say you're on the run to the other side my love banyak kerikil-kerikil batu pasir di arah ampel hati-hati John coq tontonan kaya tontonan kaya tontonan aku nih bodimu kaya kan tonton terus cok pikir loh gak saya enak metujuh tontonan kebanyakan makan kambing tonton tontonan aduh pas ngejak kepengen Joshua kelepasan ayo pi ayo pi kamu ngangkatin mi biar biar papi eh 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 jadi si mau angkat mana itu mana ini itu nah banyak belakang si ngangu yuk gak kalem 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 sudah ini sudah tapi tinggal diputar weh tinggal diputar weh sudah oke edan 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 garamnya ini yuk garamnya yuk garamnya yuk garamnya yuk enggak si lorok apa pas gereka ngapeng tonton awo kalau jauh oke ngak sayp kan ngak sayp ngak sayp selangkangan ku lorok joh aduh bebek ku loroknya selangkangan lorok bebek ini loh ini loh ini ini tak kencang gak arti cacang gue akurat yuk nih yuk kita aduh lantangan gue kita mau mimi es dulu misalnya tiga oh si orang kita yucin rumah tapi gue berasal tapi aku tapi aku perontosanku habis tadi karena jatoh temen-temen terus tuh korbannya ini tuh kocel wah goro-goro tadi tak ada pinggirannya letoy jadi kocel kok sih ngerasa nih dan temen-temen kita ada di es cobra ada di salatiga nah ini kilometer ke pirai ya satu tujuh puluhan ya satu enam lepan satu tujuh puluh enggak aku tuh poteng banget tengok laper coy es cobra ini enak banget tapi pakai santan kalau yang itu Bojo gak pakai santan teman-teman biar gak pada bingung ini biar Bojo langsung yang jelasin jadi tadi tuh kenapa jatohnya ini jadi tadi tuh ceritanya ini aku bisik-bisik jadi tadi tuh ceritanya kalau di Solo tuh kan ada rel kereta dalam kota lho jalan aku tinggal selamat riadi nah aku tuh bahanku tuh masuk di dalemi gitu juh lorok banget juh di ks batuk iya tapi biar gak bengkak ya ngerti tapi lorok jadi gitu terus jatoh tak-tak tanganku sekarang tanganku yang bengkak sepedanya gak apa-apa sepedanya gak apa-apa aku usah yang remak yang penting sepedanya gak apa-apa harga jual gak turun oh helmnya untungnya tuh helmnya tuh helm bagus makannya kalau beli helm tuh jangan sampe beli yang KW nih helmku nih sampe pelok terus kacamata ku juga cecel goro-goro badirasa nih bujuku ini aku lagi lagi ngompres tangan biar bengkaknya hilang berharapnya begitu soalnya dari tadi aku kalau nanjak tuh gak bisa gak bisa apa namanya cuh gak bisa tak tarik tangannya kan biasanya kalau nanjak kan kita tarik gini itu gak bisa terus kalau turunan aku gak bisa ngerem depan soalnya tangan kirinya bengkak lorok banget cuh selesai makan es sekitar jam setengah 4 kita lanjut pulang ke arah Semarang di lewat Salatiga dan cuacanya mulai enak karena udah sore ya dari Salatiga itu cukup dingin ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut ini kalau udah sampe sini sih udah lumayan lah tinggal tanjakan Bawen sama tanjakan Taman Unyil abis itu selasai kita tadi habis tanjak Bawen nah kalau udah Bawen ini udah gak ayem ya udah kurang 38 kg sampe rumah tinggal satu tanjakan namanya Taman Unyil wah lumayan nih lumayan capek udah jam 4 ini dan temen-temen ini kita sampe Semarang udah lumayan gelap ini jam 5 lebih jam 5.15 udah dapat 205 kg kayaknya memang kalau ruta-ruta kayak gitu tuh gak boleh kelamaan berhenti lagi-lagi kali ini kelamaan berhenti tapi ya masih ada matahari lah jadi aman akhirnya sampe juga dirumah jam 6 kurang dikit wah pas maghrib nih temen-temen dan akhirnya kita dapat 214 kg temen-temen lumayan mantap semarang solo semarang pulang pergi tadinya mau nge-review wheelsetnya sekalian hyper dibuat double condo tapi karena ada accident jatuh next time aja nanti dibuat reviewnya terpisah abis ini kita tanya Bu Jogala gimana keadaannya Sampai rumah Ju bagaimana 213,9 rasanya gak capek sih sebenernya temen-temen yang bikin annoying tangannya kalau kena gonjolan-gonjolan gitu sakit merem juga gak bisa besok mau dipijikin ya weh temen-temen sekian video kali ini intinya kalau kalian ngelewatin kayak rel kereta atau ada lubang pembatas tutup got itu hati-hati karena bangu bisa masuk ke dalam ya kalau beneran dari sana langsung tulis di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap saya dan tetap semangat enak sekali wakil banget dong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih